Pasti ada beberapa anggota kinserikali yang ngetangkep sama polisi. Gue gak bisa. Gue harus bersihin sama gue. Karena gue gak mau dituduh sama polisi. Gue harus bisa nemui Putra sekarang juga. Hei, mau kemana? Ada keperluan apa? Saya... ...pengen ketemu bos kalian. Jangan bercanda kamu. Mana mungkin Pak Putra bisa kenal dengan orang yang pilih-pilihannya kaya kamu ini? Kalo kalian gak percaya, Kalian tanyain aja sama bos kalian. Sebelum kamu diusir, Lebih baik kamu pergi sendiri. Ayo! Udah, udah, udah. Ayo telpon dulu. Next. Gue harus pikirin cara gimana gue bisa ngambil hatinya Reva lagi. Karena gue harus bisa memiliki hatinya Reva. Halo, Saka. Gue pengen masuk ke kantor dulu. Tapi... Ditahan sama dua ke sekuriti lo nih. Padahal... Gue udah jelasin semuanya. Tapi mereka gak percaya. Ya iyalah. Mereka pasti bilang ikutin SOP dari kantor Saka. Ngomong-ngomong... Lo ngapain semua mau datang ke kantor gue? Gue mau jelasin masalah gue dan Dehan juga. Dan satu lagi. Sama klub Warrior. Yaudah. Sekarang gue minta lo kasih hape lo ini ke sekuritinya. Tidak. 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 Unang sama gue. Karena gue gak mau dituduh sama polisi. Gue gak sudi di kalahin Ian sama Gary Lepasin gue yang setelah lu ngacang-ngacang breflexer lu minta dilepasin Sekarang lu harus bertanggung jawabin apa yang udah lu perbuat Dan itu di kantor polisi ikut gue sama Ian Ayo Lepasin Kandang ayam Gara-gara boi hidup gue jadi sial kayak gini Awas lo boi Tunggu pembalasin gue Dan sengaja rejek telepon dari saya Pasti karena dia sudah ketakutan Apa-apa Pasti dia mau tau dimana lokasi gue Sekarang dia lagi sama polisi Gak Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Astagfirullahaladzim Ya Allah Mereka tega banget ngelakuin ini semua Mario Sorry banget Gue baru baca whatsapp kalian Tadi juga Raya udah konfirmasi Enaknya dia nelfon gue Tapi nelfon gue mati lo bet Sumpah gue ngesel banget karena Gue gak ada waktu kejar Ian Gak apa-apa mon Namanya kan semuanya bebek aja Iya mon Namanya juga musibah Gak ada kapan yang tau Cuman ya Sebenernya tadi kita udah coba ngelawan Tapi karena kita kalah jumlah Jadinya kita kalah Tapi mereka udah keterhaluan kayak gini Mondi Om tinggal minta maaf ya Karena Ini ulah Jaya dan juga geng Serigala Begitu om tau mereka melakukan ini Om langsung menghubungi teman om Kemandan Dimas Untuk mengamankan Deyan dan tiga geng Serigala Biar mereka ditangkap Dan bertanggung jawab atas perbuatan mereka Tapi om Nanti kalo misalnya Reva tau Deyan bener-bener masuk penjara gimana Yang pasti Om dan Reva pasti akan sedih Tau kalo Deyan akan masuk penjara Ya Insya Allah Ini adalah jalan terbaik buat Deyan Karena Cuman ini yang bisa om melakukan buat Deyan Ya Pokoknya saya doain terbaik buat Deyan sih om Mau bagaimanapun Saya pernah kenal deket sama Deyan Waktu di geng Serigala Dan akhirnya saya sadar Kalo yang saya lakukan itu salah Dan saya ketemu sama Boy Sama anak-anak yang lain Akhirnya saya yakin Mas Warrior Ya semoga aja Deyan akan menjadi seperti kamu ya Bu Amin Gue harus cek kondisi disini Cek situasi Takutnya Gue masih dikitar sama polisi-polisi itu Hei pak Pak Motor Deyan masih ada disini Artinya saya yakin kok Deyan juga masih ada disekitar sini Saya juga yakin Deyan masih bersepunyi disekitar sini Saya harus segera hubungi Komandan Dimas Untuk menerjunkan tim Untuk mencari keberadaan Deyan Gue harap Deyan gak nekat buat melarikan diri Karena hukuman dia pasti lebih ringan Kalo dia mau ngakuin kesalahannya Kalo dia mau kooperatif dan minta maaf Tapi saya minta maaf ya pak Untuk hari ini Saya cuma bisa bantu sampe disini doang Karena saya ada urusan di cafe saya Tidak apa-apa saudara Boy Kami mau cakap terima kasih atas bantuannya Makasih pak Selamat bertugas Saya pamit Assalamualaikum Waalaikumsalam Heiwan Mari kita cek bagian lainnya Baik pak Sekitar sini kayaknya udah aman Gue cek Boy sama polisi udah gak keliatan Gue bisa lanjut ke gang depan Sekitar sini kayaknya udah aman Terima kasih.